Intro Oke Pak, selamat siang. Nama saya Goda. Saya dari wartawan Kalbar Online, bisa mungkin Bapak perkenalkan nama Bapak siapa? Nama saya Suparti SPDSD, saat ini menjabat sebagai Ketua PCPGD Kecamatan Aeropas untuk periode 2012-2017. Sebenarnya sudah berakhir, cuma ini belum ada reorganisasi, karena waktu saya belum ada untuk mengadakan reorganisasi. Rencana setelah ini HUD PGRI Kecamatan Aeropas 2008-2018, akan kita adakan reorganisasi. Oke Pak, menanggapi berita yang sedang kita katakan viral saat ini, soal penolakan pungutan dari PGRI dengan nominal Rp200.000, kita bisa katakan guru seksamatan Aeropas, karena guru-guru yang melakukan protes ini bisa dikatakan lebih dari 5 orang. Apa tanggapan Bapak mengenai protes dari mereka ini? Perlu kami jelaskan, kalau mengatasnamankan guru sekecamatan Aeropas ini salah besar. Karena dari ketika kita menyampaikan surat edaran, terus menyampaikan lewat WA sebagainya, dan surat edaran dari ketabang ini sudah diterima oleh para kepala sekolah, yang menyampaikan keberatan untuk pungutan itu tidak ada. Terus tahu-tahu kita ada berita di kalpar online itu, yang mengatasnamakan, mengatasnamakan guru Airopas, padahal itu bukan atas nama guru pecamatan Aeropas, dia hanya mengatasnamakan. Itu katakan puknuburulah. Jadi, dari beberapa masukan dari para kepala sekolah, juga dari guru-guru yang saya tampung, sampai ini tidak ada yang keberatan. Hanya segelintir itu tadi, yang menyampaikan itu. Sebenarnya, kalau mereka minta penjelasan ke kita, akan kita jelaskan sejelas-jelasnya tentang surat edaran dari pengurus PGRI Kabupaten Ketabang terkait dengan hari ulang tahun PGRI Provinsi Kalimantan Barat yang akan diadakan di Ketabang. Pada tahun 2018 ini, Ketabang menjadi tuan rumah. Nah, pembiayaan daripada tuan rumah untuk peningkatan grup PGRI se-Propinsi Kalimantan Barat ini, berdasarkan rapat kami, para pengurus dilaksanakan di hotel, di aula BPD, BPD Ketabang, itu menetapkan dengan rincian supi berikut, yang PNS, guru PNS yang sudah berserkasi itu Rp200.000, yang belum berserkasi itu Rp200.000, eh Rp100.000, mohon maaf, yang non-serkasi Rp100.000, terus untuk honor daerah, atau guru kontak Rp50.000, honor yayasan atau sekolah Rp25.000. Ini berdasarkan hasil kesempatan bersama. Sedangkan rincian penggunaannya, ini sudah di, apa, di edarkan juga, di edarkan juga, nanti bisa mas foto sebarang-sebarang. Dan rincian anggaran yang sudah kita separkati ini, sudah diseberati oleh pengurus PGRI, juga dari Kepala Dinas Peningkatan Kabupaten Tabang, Bapak Jahilin, juga dari penasehat PGK Batatan, yaitu Bapak Buatibit Tabang, Bapak Martin Rantan. Jadi, beliau sangat menyambut, antuyah sekali, kegiatan PGRI. Kalau dikatakan, sekali lagi, kalau guru-guru sekecamatan, air pas keberatan tentang penghutan iuran ini, ini tidak benar. Itu bohong. Sedangkan untuk pelaksanaan pengumuman, belum kami lakukan. Kami istilah baru edarannya sebelum, sampaikan dulu, kita informasikan dulu, baik pakai surat edaran, dan juga pakai WA. Grup ya. Dan pada bulan Juli, itu pernah diselesaikan oleh pengurus PGRI, dan pengurus Ketua PGRI, Provinsi Kalimantan Maret, Bapak Samaun, itu di aula SMK Negeri 1 Eropas. Jadi, sebenarnya itu, ini, kalau guru yang bersangkutan, mau membaca surat ini, juga mau mendengar revolasi, kapan, sebenarnya sudah tidak ada masalah. Oke, Pak. Lalu, bagaimana yang mereka, guru-guru, sebagian guru-guru yang Bapak katakan tadi, Okno, mereka rasa dengan, pertama, poin pertama itu mereka rasa dengan, tahun pengurutan surat, dan nomor surat itu berbeda. Kedua, besarnya, nominal pengurutan. Ketiga, dengan nama Pak Martin Rantan sendiri. Nama Pak Martin Rantan di situ, menurut mereka, harusnya sudah SH MSOS, jika suratnya tahun ini keluarnya. Tapi jika 2017, Pak Martin Rantan selaku bupati, pangkatnya masih, jenjang pendidikannya masih SH. Sekarang kan sudah MSOS. Ada tiga poin yang mereka permasalahkan juga ini. Terus yang keempat, poin yang keempat itu, mereka mempermasalahkan, kenapa organisasi, PGRI ini merupakan adalah organisasi, sedangkan dinas pendidikan adalah lembaga kepemerintahan. Menurut mereka, apa hubungannya antara lembaga organisasi dan lembaga kepemerintahan, memungut, maksudnya, dari, ini kan acaranya PGRI, acaranya PGRI. Kenapa mereka melibatkan, dinas pendidikan untuk memungut, pengurutan 200 ribu dan lain sebagainya ini Pak? Oh iya iya. Itu juga mereka mempertanyakan. Pertama terkait dengan surat, masalah tahun, terus gelar sebagainya, sudah saya tanyakan, kami ke pengurus Kabupaten Tabang, di sini padahal, ini ketemu dengan sekretaris PGRI, Pak Ramad Tartolo, itu terjadi kekilapan untuk mengganti tahun yang ini, sudah saya cendang ini. Memang sebenarnya 2018. Dia ngidip dari surat yang ada, tanpa diganti tahunnya. Jadi tidak ada unsur sengaja, bahwa surat itu sebenarnya tahun 2012, tidak. Sebenarnya 2018. ini memang mereka mengakui daging diruannya, termasuk gelar Pak Martin, yang seharusnya sekarang sudah S.H.M. terus. Tapi saya menghibur kepada seluruh anggota PGRI, sebagian besar itu tidak mempermasalkan surat ini, karena inti permasalahan iuran itu bukan di suratnya ya, tapi inti iurannya itu untuk kegiatan ini. Dan bagi guru-guru yang ikhlas, itu tidak akan mempermasalkan. Sebenarnya saya tahu ini, pokok permasalahan mereka itu akhirnya memperlukan surat dan sebagainya, itu kan mungkin keberatan dengan kata lain. Berarti dengan kata lain, kita para anggota PGRI, guru-guru di Kecamatan Rupas, ibaratnya dengan sukarela memberikan 200 ribu, 100 ribu, 50 ribu, apakah ini tidak pemaksaan atau sukarela? Nah di PGRI itu memang tidak semuanya bisa ikut rapat, ini sistem perwakilan. Mereka sudah percaya sepenuhnya dengan wakil-wakil yang ikut rapat di Ketapan. Sedangkan wakil-wakil ini sudah memperjuangkan sekecil mungkin iuran itu. Tapi setelah diadakan perincian penggunaan anggaran, memang akhirnya kenanya setelah dibagi jumlah anggota dengan jumlah anggaran sekian dibagi jumlah anggota, akhirnya kena seperti itu, terus kita tahap-tahap, supaya nanti kita perhitungkan benar, jangan sampai membebani setiap anggota. Maka yang pendapatannya lebih tinggi, agak lebih tinggi. Berarti inti lain dengan kata lain, ini termah, apa bisa dikatakan, sumbangan sukarela juga? Sumbangan sukarela, tidak ada dipaksa. Karena keputusan ini keputusan bersama, bukan keputusan sepihak dari pengurus Pekirindah. Nah, ini keputusan rapat bersama, kami-kami ini sudah mewakili masing-masing kecamatan. Jadi tidak ada unsur paksaan, tidak ada. Terus, terkait dengan hubungannya dengan organisasi, ini tetap ada hubungan korelasi, karena ini sama-sama pendidikan. Nah, di sini katakan BGA itu mitra, mitra, mitra dinas pendidikan. Maka terkait dengan liuran ini, kadang-kadang untuk memudahkan, supaya tidak merepotkan penarian dari anggota, sampai ke Kabupaten ini sepakat pada rapat itu, perwakilan itu untuk memudahkan, supaya pengurus Pekirindah itu tidak merepot-repot, maka diambil langsung oleh bendahara dinas pendidikan Kabupaten, disetorkan ke bendahara Pekirindah. Dengan kata lain, potong atas lah ya Pak. Potong atas. Tetapi pada prakteknya ternyata tidak jalan. Nah, karena tidak jalan, maka kami para bendahara PCI ini menarik ke anggota di setiap kecamatan masing-masing. Lalu bagaimana Pak menurut tanggapan Bapak, dengan menurut guru-guru yang mengatasnamakan Guru Saksamatan Eropas ini, termasuk di sini adalah narasumbernya Pak Prima, bagaimana tanggapan Bapak mengenai mereka bahwa hasil komunikasi mereka dengan beberapa guru yang di kecamatan lain sudah terlaksana seperti manis mata, hulu sungai, sandai, gendawangan, gendawang titik. Ini apa tanggapan Bapak? Nah, gini. Ini komunikasi ini Pak Prima, ini hanya mungkin sama-sama guru baru. Saya katakan guru-guru baru ini belum memahami benar terkait dengan organisasi TKRI di kecamatan masing-masing. Sepak terjangnya, kiprahnya, perjuangannya, kegiatannya. Nah ini, dia belum memahami benar, karena kan baru, guru baru. Cuma masalahnya dia tidak mau bertanya dengan pengurus yang ada. Nah, ini hanya jadi viral, jadi berita. Terus, kalau dia masalah dengan kecamatan-kecamatan lain, saya belum menerima masukan dari kecamatan lain. Belum ada berita keberatan dari kecamatan lain yang saya terima. Yang saya terima, ya saya mendengar, memerhatikan suara-suara guru kecamatan Airpas. Nah, tadi dalam rapat disamikan oleh baik itu Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengurus PGRI yang lain, juga perwakilan dari sekolah, itu tidak ada yang keberatan. Dan siap untuk setuju dengan pembayaran ini. Oke, Pak, demikian. Terima kasih, saya goda dari kecamatan lain, Pak. Terus, saya tambahkan, karena ini sudah menjadikan berita yang menyebar seluruh Kalimantan Barat, maka akan saya bersihkan, bahwa guru-guru kecamatan Airpas, itu tidak benar kalau keberatan. Nah, tidak benar. Guru-guru Airpas ini sangat mendukung kegiatan hari ulang tahun PGRI se-profisial Barat yang diadakan di Ketabang, dan siap untuk menyumbangkan, mensukseskan, supaya Ketabang bisa menjadi tuan rumah yang baik dan sukses. dan untuk memberisikan ini, maka kasus ini akan saya tindak lanjuti, akan saya panggil nanti oknum si yang guru tersebut, harus menjelaskan untuk dasar landasannya bagaimana, terus nanti, kalau nanti akan saya tindak lanjuti, nanti ke, ke mana, ke PGRI Kabupatenya, supaya nanti untuk ada tindak lanjutnya, supaya nanti di kemudian hari tidak terjadi demikian. Karena PGRI, Kecamatan Airpas, gurunya sudah selama ini namanya sudah baik, sudah harum, baik itu untuk prestasi tingkat Kecamatan maupun tingkat Kabupaten, dan juga selama ini, kita patuh, belum pernah guru-guru Airpas menolak iuran bentuk apapun yang diadakan oleh PGRI, baru katanya ini, katanya si Hadi itu saja, kalau dulu belum pernah, baru inilah, karena, terus yang kedua, kita perlu menyadari benar, bahwa perjuangan PGRI Kabupaten Tapang maupun sampai pusat, untuk membela hak-hak guru itu sudah luar biasa, pertama, tentang undang-undang guru dan dosen, sehingga bisa disiarkan oleh pemerintah, kalau ketapang itu terkait dengan masalah perjuangan takeover, guru punjangan setiap guru, guru pernah tertunggak 3 tahun atau 4 tahun itu, akhirnya perjuangan PGRI, akhirnya membuahkan hasil, akhirnya dibayarlah, terus yang terakhir ini, perjuangan PGRI yang juga tidak kalah, hebatnya juga memperjuangkan guru-guru K2, supaya bisa diangkat menjadi PNS, dan sudah sampai ke tingkat pusat, nah ini harus kita hormati, jadi sebenarnya iuran guru-guru anggota PGRI Kecamatan Aeropas, ini sebenarnya, dan Kabupaten Tapang, ini sangat besar dampaknya untuk kemajuan, jadi apa yang dikatakan oleh Pak Hati itu, tidak benar bahwa, tidak membawa dampak kemajuan itu, benar-benar dia tidak tahu, itu orang baru saja, terus, kalau dikatakan, hari ulang tahun PGRI itu, hanya semula itu juga salah besar, karena lewat kegiatan PGRI ini, potensi yang ada pada guru itu, bisa dimunculkan, baik itu bidang olahraga, maupun itu bidang kesenia, dan akan memberikan dampak pengalaman, yang luar biasa, dan akan memotivasi guru untuk berlatih, karena ada ajang-ajang, yang akan kita tuju, nah itu saja yang bisa kami sampaikan, sekali lagi, saya katakan, bahwa apa yang dikatakan oleh, guru Pak Hati 5 itu, tidak benar, tidak benar, terima kasih, saya tutup lagi, ini berusaha tutup pas, ini, mungkin ada masukan dari, yang lain, untuk mendukung pernyataan saya itu, biar sih, tidak ada, dari guru, ini bisa, ini suara dari bapak ibu guru air pas, silahkan pak, disampaikan biar direkam, oke, kita mulai pak, namanya S1, kebetulan saat ini, saya masih PLT, di SDN 07 Airupas, berhubungan dengan masalah ini, memang khusus untuk SD kami, SD 07 Airupas itu, tidak ada masalah, mengenai penarikan-penarikan ini, dan lagi pula, saya juga, sebagai, pimpinan di SD kami saat ini, ya kaget juga, mendengar berita ini, karena, selama ini kami, antara intern guru yang ada, tidak pernah membahas masalah ini, nah begitu, jadi, kalau, seandainya ada, dari rekan-rekan kami, yang keberatan, sebenarnya, ini juga, salah, karena, untuk dana ini, belum ditarik sampai saat ini, nah, jadi, kalau seandainya, kami dari sekolah sudah, katakanlah saya sendiri, meminta ke rekan-rekan, untuk, pembayaran ini, dan mereka, misalnya, menolak, artinya, saya juga sudah, tahu bahwa, ada keberatan dari mereka, tapi, untuk saat ini kan, memang, belum di, lalu, bagaimana, dengan, dengan, pernyataan sikap, bahwa, guru-guru, yang kemarin, mengatakan, mengatasnamakan, bahkan mengatasnamakan, guru sekecamatan, bagaimana, tanggapan bapak sendiri, sekarang, selaku guru, dan sekarang, menjabat sebagai PLT, ya, kalau tanggapan saya, masalah ini, sebenarnya, saya sangat perhatikan juga, karena, ini, katakanlah, bukan, menyakitkan keseluruhan, ini, mungkin hanya segelintir, tetapi, mengatasnamakan, satu kecamatan, jangankan, untuk satu kecamatan, untuk satu sekolah, kami saja, ini, tidak mencakup itu, artinya, kami, sekolah SDN 07, sejajar, Aero Pass ini, siap, mendukung, untuk, diurus ini, yang, sukseskan kegiatan, ulang tahun PGRI, yang, diadakan, se, kabupaten, apa, tingkat provinsi, di kabupaten Terapang, oke, dengan, siapa tadi Pak, namanya? Iswan, Iswan, gabatannya? di sekolah, sebagai PLT, Jinjang Pendidikan, Jinjang Pendidikan, E1, oke, terima kasih Pak, oke Pak, terima kasih, itu saja, sudah cukup ya? ya, rumah semuanya ya, untuk kualifikasi ini, itu juga. terima kasih, Terima kasih.